Halo, Salam Elektronika Kali ini saya akan membahas materi tentang baterai atau aki Bagaimana baterai ini kalau di seri Bagaimana kalau baterai di paralel Kalau untuk menyalakan lampu nanti bisa atau tidak Tonton terus videonya Nah, sekarang kalau Anda mau beli baterai Misalnya mau beli baterai di toko Itu parameter apa yang harus Anda ketahui pada baterai Kan tidak mungkin kan Anda beli baterai Asal dikasih baterai Anda mau Kan tidak mungkin Kira-kira apa air Nah, harusnya Anda tahu Voltnya berapa Ahnya berapa Ah itu apa? Ah itu Ampere Power Nah, Anda harus tahu dua ini Volt dan Ah Nah, supaya tidak ditipu Anda harus tahu Di dalam baterai ini Berapa Volt, berapa Ah Letaknya di mana ini? Anda bisa lihat Nah, gini dia letaknya Berarti Baterai ini adalah 12 Volt 100 Ah Nah, paham ya? Jadi kalau beli baterai Jangan sampai salah Yang akan kita bahas selanjutnya adalah Baterai dipasang secara paralel Nah, cara memasangnya itu bagaimana? Nah, jadi misal saya punya 3 baterai Saya punya 3 aki ini ya Baterai atau aki itu kan sama Masalah penyebutan saja Ini ada baterai 12 Volt 100 Ah Ini misalnya saya punya 3 Dengan nilai yang sama 12 Volt 100 Ah Nah, kalau mau saya pasang secara paralel Cara masangnya itu seperti apa? Nah, cara masangnya seperti ini Nah, yang pertama Kutub positif pada baterai Ini harus Anda hubungkan semuanya Ini Nah, ini dijadikan satu Ini menjadi kutub positif Yang selanjutnya Nah, yang warna hijau ini Ini adalah kutub negatif Ini Anda hubungkan semuanya juga Nah, ini nanti menjadi tegangan negatif Nah, apa sih keuntungannya dari Anda Memasang paralel baterai seperti ini? Nah, tergantung kebutuhan Jadi, kalau dibilang untung Ya, tergantung Anda mau butuh tegangan berapa Volt Anda butuh arusnya itu berapa Volt Itu tergantung kebutuhan Jadi, misalnya Kalau baterai Anda pasang secara paralel seperti ini Nah, pertanyaannya adalah Jadi berapa Volt kah baterai ini? Dan jadi berapa Ah baterai ini? Ayo, ada yang bisa menjawab Berapa Volt? Ayo, ayo, cepat, cepat Ini 12 Volt Di paralel sebanyak 3 buah Oke Jawabannya adalah Luh, kok tetap 12 Volt Yang memang iya Iya kan? Kalau di paralel baterai ini Ini tegangannya sama Tegangannya tetap 12 Volt Nah, yang berbeda di mana? Yang berbeda di Ah-nya Ah-nya jadi berapa? Ah-nya jadi 300 Ah Jadi ini ditambahkan Nah, 100 tambah 100 tambah 100 Ketemu 300 Kalau saya punya 4 baterai Berarti tegangannya tetap 12 Volt Ah-nya menjadi 400 Ah Kalau punya 2 baterai Berarti 100 tambah 100 200 Ah Nah, seperti itu ya Jadi tergantung kebutuhannya Kalau pengen butuh arus yang besar Berarti Anda harus memasang secara paralel Nah, seperti ini Jelas belum? Oke Saya yakin pasti jelas ya Gampang banget ini Ini gampang banget Oke Yang selanjutnya adalah Baterai dipasang secara seri Nah, kalau secara seri Cara masangnya gimana? Misalnya saya punya 3 baterai juga Sama seperti ini ya Nah, saya pasang secara seri Berarti cara masangnya Nah, ini Ujung positif pada baterai yang pertama Ini Anda kasih kabel Ini positif seperti ini Terus Yang lainnya Nah, Anda pasang Negatif pada baterai Yang pertama masuk ke Positif baterai kedua Negatif baterai kedua Masuk ke Positif baterai ketiga Negatif baterai ketiga Ini menjadi kutub Negatif Nah, inilah Cara merangkai Baterai secara Seri Nah, apa keuntungannya Kalau saya memasang secara seri Seperti ini? Ayo Kira-kira Keuntungannya apa? Terus Volnya Tegangannya Menjadi berapa? Ahnya Menjadi berapa? Kalau seperti ini Ayo-ayo Apakah sama? 12 vol 300 ah Atau malah berbeda? Nah, kita lihat Nah, tegangannya yang tambah Tegangannya menjadi 36 vol Ahnya berapa? Ahnya tetap 100 AH nah beda ya jadi kalau seri itu yang bertambah adalah tegangannya sedangkan arusnya adalah tetap tetapi kalau yang paralel tadi yang sama adalah tegangannya tetapi arusnya bertambah nah itu perbedaan cara memasang baterai secara seri dan paralel coba kita buktikan dengan adanya lampu kita pasang di baterai ini nanti kira-kira lebih menguntungkan yang mana menguntungkan secara paralel atau menguntungkan secara seri atau bahkan lebih efisien yang mana seri atau paralel yuk kita lihat kalau misalnya sekarang saya punya 3 baterai ini saya pasang secara paralel kayak gini terus akan saya gunakan untuk menyalakan lampu dengan tegangan 12 volt lampunya dayanya lampu adalah 60 volt kira-kira bisa menyala atau tidak lampunya disini ayo teman-teman bisa menyala atau tidak ada yang bisa jawab bisa ada yang jawab tidak mana yang benar ayo-ayo jawabannya adalah bisa dengan paralel seperti ini nanti tidak putus pak ini tidak rusak lampunya tidak rusak tidak putus kok bisa nah karena apa kita lihat dulu berarti disini tegangannya adalah baterainya tetap 12 volt karena kita paralel tetapi ahnya arusnya itu jadi 300 ampere hour atau 300 ah jadi lampu tetap aman tetap bisa menyala lampunya karena tegangannya sama-sama 12 volt nah kalau dilihat lampunya disini berarti arusnya adalah 5 ampere arus yang dibutuhkan untuk menyalakan lampu ini 5 ampere ini dalam 1 jam 60 dibagi 12 ini kalau anda masih bingung dengan rumus gaya silahkan tonton video saya sebelumnya ini disini ini ya ini terus kalau sudah ketemu nah bisa bertahan berapa lama lampunya menyala ini kalau dengan 3 baterai nah berapa menyala selama 6 jam karena 300 ah dibagi 5 ampere arusnya disini ketemu 6 jam jadi sampai akinya habis posisi aki penuh semua ini lampunya bisa bertahan sampai 6 jam nah seperti itu kalau dipakai untuk menyalakan lampu secara paralel nah seperti itu kalau baterainya dirangkai secara paralel untuk menyalakan lampu nah kalau misalnya kita kita rubah baterainya kita seri nah seperti ini ini kita seri ini ya ini kan gambar secara seri kalau seperti ini bisa menyala tidak lampunya ayo jawabannya apa bisa atau tidak ayo jawabannya adalah tidak tetot ya kan loh kok bisa tidak kenapa karena kalau di seri tegangan baterainya ini jadi 36 volt sedangkan lampunya hanya butuh 12 volt apa yang terjadi tidak jebol lampunya ya kan nanti akan putus nanti akan kebakar lampunya karena kelebihan tegangan oke gitu ya lampunya rusak karena tegangannya masuk pada lampu adalah 36 volt semoga paham ya teman-teman oke sekian dari saya terima kasih